Musrenbang Kecamatan yang diselenggarakan di Kecamatan Sabak Timur, selain dihadiri Wakil Bupati, Kepala OPD Forkopimcam, Kepala Desa dan Masyarakat. Acara ini turut dihadiri oleh Ketua DPRD Muhammad Aris dan anggota DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Berbagai rencana pokok rencana pembangunan tahun 2018 dibahas dalam Musrenbang yang diselenggarakan di Gedung Nasional Muara Sabak Timur. Item pembangunan seperti pembenahan infrastruktur, pelayanan kesehatan dan pendidikan menjadi topik utama pembahasan. Ketua DPRD memberikan apresiasi kepada tokoh masyarakat dan kepala desa yang dianggap memiliki komitmen dalam pembangunan di daerahnya. Ini dibuktikan dengan usulan yang disampaikan memiliki kualitas yang sangat baik dan dianggap masuk akal. Menurut Ketua DPRD, melalui Musrenbang ini masyarakat pemerintah dan anggota dewan dituntut untuk bersinergi menentukan langkah pembangunan sesuai dengan RPJMD di daerah. Menurut Muhammad Aris, keberhasilan pembangunan bisa dicapai jika semua pihak memiliki kemauan dan kesamaan persepsi. menurut Muhammad Aris, keberhasilan pembangunan bisa dianggap memiliki kemauan dan kemauan dan kemauan dan kemauan dan kemauan dan kemauan. Agus Rasau, Jambi TV Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!